Intro Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan di akhir pekan ini siang hari menyempatkan untuk hadir di bootcamp 404 batch 16 untuk program UIUX Advance nah karena ini adalah kelas Advance mungkin dari teman-teman disini boleh dong di-share apakah sebelumnya sudah pernah ikut yang program Fundamentals di camp atau mungkin ada yang profesinya memang UIUX gitu boleh dong di-share di kolom chat teman-teman silahkan gimana teman-teman apakah sebelumnya sudah pernah belajar di bootcamp 404 juga yang fundamental atau mungkin memang profesinya nih di bidang UIUX oke kalau gitu kita akan langsung aja mulai sebelumnya perkenalkan saya Afi dari tim camp 404 nanti akan menemani teman-teman untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kak Martina halo selamat siang Kak Martina halo apa kabar selamat siang Kak Asti oke silahkan Kak Martina oke buat teman-teman yang belum ikutan di camp 404 yang fundamental ya saya menyarankan untuk teman-teman bisa ambil batch selanjutnya ya misalnya kalau ada di camp 404 karena materi yang ada di advance ini akan berhubungan gitu ya untuk fundamentalnya dan advance-nya oke kita lanjut ke materi yang pertama jadi ini akan terbagi jadi dua sesi ya teman-teman jadi untuk yang bab satu ini akan lebih mengupas ke bagaimana UIUX itu bekerjanya apa saja gitu ya lalu apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi UIUX nah untuk yang bab dua nanti teman-teman akan implementasi ke perlengkapannya istilahnya membuat portfolio seperti itu oke kita lanjut ya nah seperti yang saya katakan tadi ya jadi tujuan untuk advance ini akan supaya teman-teman mengetahui bagaimana karir di dunia UIUX itu seperti apa harus melakukan seperti apa gitu ya dan yang perlu disiapkan nih apa saja sih gitu ya nah apa saja yang dilakukan oleh seorang UIUX nah ini teman-teman kalau ingin switch karir ke dunia UIUX bisa lebih memperhatikan ini ya karena sebagai seorang UIUX kita nggak hanya mendesain saja tetapi juga perlu memahami tahapan dan metode yang akan kita gunakan nah salah satunya yang pertama ini ada understanding ya jadi untuk memahami suatu permasalahan ataupun requirement yang nantinya akan diberikan oleh dari PO ataupun dari tim lain ya untuk kita mulai mendesain gitu nah disini ada tahapan kualitatif untuk mendapatkan ini ya hasil datanya bisa kualitatif, kuantitatif, list view, dan business view-nya seperti apa nah dari hasil-hasil tersebut kita bisa menggunakan metode user interview kalau kalian pernah tahu ya jadi untuk mendapatkan data dari user kita bisa menginterview user kita misalnya end user kita adalah seorang ojek gitu ya untuk membuat sebuah ojek online nah itu kita bisa interview gitu tapi kalau kita nggak bisa interview ya kita bisa pakai metode-metode yang lainnya jadi ini metodenya tergantung kondisi di tempat ya seperti apa jadi nggak harus kita gunakan semuanya nah untuk yang kedua ada user feedback dan focus group discussion nah itu bisa teman-teman ambil dari feedback dari user ya biasanya bisa dari customer service biasanya itu kan ada feedback atau keluhan nah itu bisa kalian ambil lalu juga memakai metode empathy map dan lain sebagainya dan kedua ada kuantitatif nih teman-teman jadi datanya berupa kuantitatif ya yang bisa dihitung nah kalau yang kualitatif yang datanya berdasarkan biasanya prihal apa ya tidak bisa dihitung lah untuk datanya nah kuantitatif ini kita bisa menyebarkan survei lalu bisa mengambil report dari seorang data analis juga bisa ataupun marketing analis dari web atau yang sudah kita punya ya misalnya kita punya web nih dan bagaimana sih analisis dari web yang sudah kita buat sebelumnya tuh kita bisa minta reportnya dari marketing analis ataupun data analis report jika ada ya di sebuah perusahaan kalau tidak ada bisa memakai metode lainnya lalu ada holistic view nah disini digunakan untuk mengetahui journey map dari consumer kita dan ekosistemnya seperti apa ya lalu ada business view nah ini untuk teman-teman bisa memakai metode stakeholder interview jadi kita menginterview stakeholder supaya kita mengetahui nih pandangan dari sisi bisnisnya seperti apa terus service-service yang ada di perusahaan tersebut service blueprintnya seperti apa seperti itu lalu yang kedua ada tahapan define nah define sendiri kita juga perlu memahami visi dan strategi dari sebuah perusahaan tersebut ya sebenarnya ini tidak terlalu utama ya sebagai utamanya tapi sebagai seorang UIUX kita perlu mengetahui visi dan strategi dari perusahaan kita nah caranya gimana dengan mengetahui SWOT-nya dari perusahaan tersebut lalu value yang mau disampaikan ke customer-nya itu seperti apa lalu juga user need kebutuhan dari usernya jadi teman-teman bisa mengetahui pain point-nya ya ke user need-nya itu sangat perlu lalu ada define success nah bagaimana cara kita menentukan target untuk sebuah produk yang nantinya kita akan develop gitu ya nah disini ada metodenya menggunakan OKR yaitu objective key result terus ada KPI, matrix, dan lain-lain ya nah nanti misalnya dari matrixnya mau menggunakan dari 100 targetnya dari targetnya 1000 dari 100 ke 1000 itu bagaimana kita bisa user experience-nya itu bisa kita dapatkan gitu supaya user-user itu bisa meningkat dan bisa menggunakan aplikasi kita nah itu kan berarti kita perlu melakukan sesuatu dari improvement lah ya bagaimana kita meningkatkan usernya lalu ada problem statement jadi how make we dan how to prove ya bagaimana kita melakukan dari define tadi nah bagaimana kita melakukan hal-hal tersebut ya lalu ada business opportunity nah disini biasanya dilakukan oleh tim bisnis ya ataupun yang lain untuk kita mengaudit kompetitif dari kompetitor kita lalu product goalsnya itu apa saja gitu nah selanjutnya ada idea nah idea disini kita melakukan brainstorming di brainstorming ini ada salah ada beberapa yang telah kita lakukan ya sebelumnya di fundamental kalau buat teman-teman yang belum mengikuti program fundamental UI UX fundamental bisa mengikuti debat selanjutnya ya jadi disini akan dikupas lebih detail lagi di fundamentalnya nah untuk sekarang kita hanya perlu tahu permukanya apa saja ya jadi metode yang kemungkinan kita akan pakai jika kita menjadi seorang UI UX gitu metodenya ada Crazy Egg nah Crazy Egg ini untuk eksplorasi kita men-sketsa sebuah layout ya bagaimana menemukan hal unik ataupun ide yang lebih baik dari sketsa-sketsa sebelumnya lalu juga bisa menggunakan sketsa define themes terus dan solution idea nah ini metodenya selanjutnya ada prioritization nah ini bisa menggunakan metode effort and value jadi dibuat diagram seperti itu ya di fundamental ini juga dijelaskan jadi kita membuat diagram berdasarkan effort dan value dari fitur tersebut ya misalnya kita membuat membuat fitur A gitu ya nah fitur A ini akan harus kita lakukan secepatnya atau nanti saja gitu ya atau MVP ke yang terakhir nah itu bisa disesuaikan dengan effort effort membuat fitur A itu apakah lebih tinggi ataupun hanya rendah sesuai dengan value-nya kalau value-nya tinggi effort-nya rendah nah itu bisa kalian lakukan secepatnya seperti itu nah ini teman-teman untuk tim UI designer ya biasanya ini bisa waktunya eksekusi di execute ini perlu memahami prinsipenya design dulu itu ya terus flow-nya guidelines-nya visual design content dan cara meng-handover sebuah desain tersebut nah yang pertama ada principle nah teman-teman bisa belajar ya untuk law of UX-nya dan desain konsistensinya nah untuk belajar ini bisa di web law of UX ya itu biasanya ada macam-macam law of UX-nya dan kalian juga harus membuat desain yang konsistensi bagaimana kita menerapkannya nah itu nanti bisa memakai guideline ini gitu ya jadi antar antar designer biasanya kan desainnya berbeda-beda ya nah cara untuk kita mengkonsistensikan desain tersebut bagaimana lalu ada flow untuk pembuatan flow kalian bisa menggunakan user flow ataupun jika kebutuhannya membutuhkan information architecture juga bisa buat saja gitu ya misalnya memang dari team engineer membutuhkan information AI-nya ya untuk membuatkan arsitekturnya ataupun hanya butuh flow aja jadi kita bisa gunakan tag flow ataupun wire flow juga bisa nah ini juga kita sempat jelaskan di UI UX fundamental lalu yang ketiga ada guidelines untuk ini ya untuk desain konsistennya gimana kita bisa gunakan toolkit kit and library di fitur yang ada di Figma gitu ya jadi kita bisa masukkan ke library-nya Figma di sebuah file dan juga branding dari sebuah perusahaan itu apakah guidelines-nya sudah sama dengan marketing gitu ya biasanya antara tim UI UX dan tim marketing itu butuh diskusi untuk menentukan branding yang sesuai jadi di aplikasi dan di social media itu sama gitu branding-nya ya jadi tersampaikan ke usernya lalu ada UI komponen dan design system nah kalau design system biasanya yang sudah terintegrasi dengan tim engineer ya jadi perlu diskusi juga berkomunikasi juga ke tim engineer jadi design yang kita buat kayak komponen-komponen kecil-kecilnya itu ya jadi kayak atomnya seperti button terus header terus input field dan lain-lain itu sudah terintegrasi ke kode gitu ya jadi si 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 engineer bisa langsung paham gitu design system antara design dan di sistem itu sudah sama lalu ada visual design visual design yang biasanya kita ketahui ada sketch wireframe dan prototype jadi ada low fidelity nya ya yaitu wireframe terus ada prototype yang biasanya kita bisa udah klik-klik gitu ya high fidelity nya gitu lalu ada content nah ini berhubungan dengan copywriting dan asset atau gambar ya biasanya lalu juga ada handover nah cara kita melakukan handover ke engineer jadi handover ini sebuah proses dari designer sudah buat prototype gitu ya dan sudah fix sudah kita validasi nah kita perlu komunikasikan ke engineer nya nah itu bisa menggunakan berbagai ini ya apa berbagai biasanya itu pakai apa ya biasanya itu yang di discipline ya kalau biasanya handover ke engineer tuh ataupun langsung pakai Figma pun kadang ada ada yang juga langsung pakai Figma juga bisa tergantung dari kondisi perusahaannya seperti apa ya atau habitnya seperti apa lalu yang kelima ada validate nah ini kita memvalidasi sebuah desain kita yang telah kita buat di eksekusi yang sebelumnya ya jadi kita perlu validasi ke user nah ini ada kuantitatif dan kualitatif lagi ya di kuantitatif kita bisa menghitung dari berapa banyak user yang lolos di desain tersebut ya artinya user tersebut sudah mencapai goal yang kita targetkan di OKR ataupun KPI nya nah disitu nanti teman-teman bisa kalau ebitesting ini contohnya kita memiliki dua desain gitu misalnya yang desain A dan desain B nah desain A ini sudah berbentuk code ya jadi sudah di develop di engineer maupun yang desain B juga gitu nah kita lempar ke 100 user misalnya yang A ini dilempar ke 50 user yang B ke 50 user nah apakah berapa yang paling banyak mencapai target nah itu biasanya yang dinamakan epitesting jadi kita testing dengan compare compare ke dua desain dari A atau B ini mana yang paling mencapai target gitu nah itu yang bakal dipilih sebagai desain selanjutnya lalu ada quantitative survey nah ini bisa menggunakan survey dalam apa namanya membuat desain nah kita lempar sebagai ke usernya sebagai survey ya pakai survey gitu lalu juga NPS NPS ini biasanya yang kita biasa temukan di akhir goals misalnya transaksi ya contohnya di apa ya di mobile banking mungkin ya ada sebuah brand gitu ya kita sudah mentransfer uang nah biasanya kan ada reviewnya bagaimana transaksinya gitu kan nah kita ada lima bintang gitu nah itu namanya NPS biasanya jadi kita menilai bagaimana feel dari desain tersebut tuh puas atau tidaknya nah gitu biasanya dilakukan secara langsung setelah melakukan transaksi lalu ada kualitatif kualitatif ini bisa menggunakan user testing ataupun interview user testing ini biasanya interview jadi kita benar-benar melihat prototype kita itu apakah sesuai dengan yang diinginkan user mereka paham atau tidak gitu ya nah itu kita bisa lihat di user testing lalu juga pakai heuristic analysis ataupun user feedback dan pilot user test dan lain-lain ya metodenya oke nah dari banyaknya metode tadi ya yang sudah kita pelajari sebenarnya yang yang terberat itu bukan menerapkan metode researchnya tapi bagaimana cara kita bekerja sama dan berkomunikasi terhadap internal stakeholder kita gitu yang berada di perusahaan tersebut mengenai pentingnya UX dan menciptakan ekosistem yang user centric dan menembuhkan budaya yang baik dalam mendesain sebuah produk gitu serta memastikan mereka tuh sepakat dan mendukung kita dan berpartisipasi dalam proses desainnya kenapa kenapa kita lebih susahnya dalam berkomunikasi gitu ya karena tidak semua perusahaan memahami pentingnya UX tersebut gitu ya misalnya contoh contoh kecilnya dalam internal tersebut UX tersebut tim UX gitu ya dianggap hanya mendesain saja ya padahal padahal di yang kita pelajari tadi itu ya kita kan perlu men-define problemnya terus understanding gitu ya masih ada tahap-tahap sebelum kita eksekusi nah itu bagaimana kita mengedukasi internal stakeholder-nya gitu benar-benar mengetahui proses desainnya itu seperti apa gitu gak hanya langsung kita sketsa langsung jadi prototype gitu kan enggak kan mungkin kita diberi waktu cuma dua minggu untuk mendesain nah itu padahal gak cukup ya untuk sebuah produk yang mungkin alurnya yang panjang gitu nah kita perlu edukasi juga berkomunikasi ke internal stakeholder-nya terutama ya supaya memahami apa saja yang diperlukan sebelum mendesain itu perlu apa aja gitu ya perlu melakukan metode ini riset ini atau dan lain-lain gitu itu yang menurut saya belum banyak diketahui oleh beberapa internal stakeholder gitu nah ini ada skema tangga karir di UIUX ya jadi ada ada dua ini menurut Atlassian ya jadi ada dua karir path yang di kiri ini craft leadership dan yang kedua ini ada people leadership nah ini bedanya apa kalau di jenjang karir yang di craft leadership biasanya dimulai dari junior designer ya yang biasanya kita ketahui pertama kali masuk terus designer lalu senior designer dan lead designer dan principal designer nah beda-beda beda levelnya ini apa saja kalau sudah junior designer biasanya kita tasknya lebih tidak terlalu dalam ya biasanya hanya UI-nya saja gitu ya hanya sketch-nya saja gitu tergantung dari perusahaan tersebut juga nah kalau designer biasanya sudah mulai satu alur nih satu alur dikerjakan terus mulai juga bantu riset tuh ya nah sedangkan kalau senior designer nanti sudah mulai apa ya memberikan task ke junior designer terus juga biasanya juga berbagai beda-beda aplikasi ya jadi kita merangkap gitu dari aplikasi A ke B nah itu bagaimana kita bagaimana kita menyelesaikannya dan membagi tugas ke designer lain lalu ada lead designer nah disini biasanya yang melakukan report gitu ya ke dari senior designer report ke lead designer untuk berbagai aplikasi juga misalnya ada banyak aplikasi nah bagaimana perkembangannya terus mungkin juga report ke yang CTO atau yang lainnya ya itu juga tergantung dari perusahaannya seperti itu nah untuk prinsipal designer ini bertanggung jawab untuk dari apa ya dari komponen-komponennya biasanya nah ini yang biasanya paling tinggi untuk untuk biasanya designer itu kan kalau membangun design system ya nah ini biasanya prinsipal designer juga membantu di hal ini gitu ya jadi untuk membuat atomiknya dan lain-lain gitu untuk teman-teman designer designer lain tuh pakai gitu kalau sudah memang posisinya udah tinggi banget ya jadi bagaimana bener-bener konsisten lah konsistensi dalam design itu bener-bener dipertanggung jawabkan di sini lalu ada people leadership nah ini lebih ke membangun timnya ya ada design team lead ada design manager head of design group dan head of design nah ini biasanya untuk yang memang sudah besar ya untuk perusahaan besar biasanya lebih ke timnya karena semakin banyak tim nah itu diperlukan jenjang karir yang lebih tinggi lagi nah ini untuk tahapan berkarir menjadi UI UX designer itu membutuhkan apa saja nah yang pertama adalah memperdalam skill ya ini dari crafting hingga design prosesnya yang perlu teman-teman perdalam ya dan terus improve skillnya lalu membuat CV nah biasanya kan membuat CV ini memang umum ya kalau kita melamar sebuah pekerjaan pasti kita perlu CV lalu yang ketiga ada membuat portfolio nah ini nanti di bab dua ya kita bakal membuat portfolio UI UX gitu lalu ada ya apply-nya lah ya kalau kita sudah mempersiapkan senjata kita nah tinggal apply ke berbagai karir yang di UI UX ya nah selanjutnya ini isi-isi dari CV ya kalau bisa dalam membuat CV di UI UX lebih clear dan jujur gitu ya dalam mencantumkan data-datanya dari biodata terus kontak person jangan lupa memasukkan itu ya nomor nomor telepon email dan portfolio link kalau ada terus kalau web personal juga opsional ya kalau teman-teman ada lalu juga work experience-nya yang telah kalian alami kalau mungkin teman-teman switch karir nggak apa cantumkan aja work experience yang terdahulu terus education skill award dan recognition-nya apa saja gitu nah ini yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya yang tidak boleh dilakukan itu biasanya ini ya melakukan memberikan parameter skills biasanya biasanya kan ada photoshop itu 5 bintang gitu ataupun 5 bar nah desain yang seperti ini diharapkan jangan di apa ya jangan dimasukkan ya teman-teman kalau bisa di list aja skill-skillnya kayak yang di sebelah kiri ya jadi ditulis punya pengalaman apa dan familiar ke software apa saja gitu daripada kalian menunjukkan skill-nya itu berapa karena ini kan tidak ada parameternya ya dalam menuliskan ini nah ini dianggap kurang sesuai gitu kalau kalian menambahkan ini karena ini berdasarkan asumsi kalian sendiri bukan dari sertifikasi gitu jadi hanya di list aja ya kalau teman-teman masukkan CV gitu untuk skill jadi ada ini ini contohnya dari si Sivan ya dia product designer di google nah experience-nya bermacam-macam dimasukkan terus ininya dari dari tahun berapa sampai berapa ya itu juga dijelaskan nah lalu ada portfolio portfolio ini adalah kumpulan dari karya kalian lalu kalian ceritakan proses user experience-nya seperti apa lalu kalian bagikan untuk meng-guide klien dan melamar pekerjaan ataupun kalian kalau freelance juga bisa kalian bagikan ke para klien kalian ya jadi yang tertarik dengan jasa designer kalian gitu kenapa harus punya portfolio gitu ya sedangkan kalau jurusan lain mungkin tidak perlu ya nah disini kalian untuk dapat menunjukkan gitu karya yang sudah kalian buat terhadap pembuatan produk dan lain-lain sebagainya ya khususnya di UI UX kalau kalian ada experience gitu lalu menceritakan proses berpikir kalian tuh seperti apa gitu gak hanya langsung mendesain tapi ada alasan dari dalam mendesain hal tersebut gitu terus cara kalian mengambil keputusan dan solve the problems nya ya lalu yang ketiga ada portfolio itu bukan hanya showcase jadi gak hanya tampilan karya aja tapi memang mendemonstrasikan skill kalian itu seperti apa nah ini ada kata-kata ya jalan utama untuk menampilkan potensi terbaik itu adalah melalui portfolio portfolio harus dirancang sebaik mungkin hingga tidak lagi kita gunakan untuk mencari pekerjaan tapi malah mendatangkan pekerjaan gitu nah semakin banyak portfolio yang kalian bangun nah itu semakin baik jadi untuk meng-guide client itu tinggal pasti nanti dihubungi tinggal dihubungi gitu misalnya kalian membagikannya di link-in gitu yang banyak kan link-in ya ataupun dribble juga bisa untuk UIux lalu yang perlu kalian pahami kalian perlu memahami skill apa yang paling kalian kuasai nah kalau disini kalau kalian memang bagusnya di UI gitu ya di crafting design ataupun di resource-nya nah itu kalian harus pisahkan gitu ya yang perlu kalian pahami juga dan aktivitas mana yang paling kalian suka risetnya ataupun mendesainnya ataupun dua-duanya juga boleh lalu lalu apa yang menjadi pembeda dari kalian dengan designer lainnya nah itu pertanyaan untuk personal ya terus project mana yang memberikan kalian banyak pelajaran dalam prosesnya misalnya kalian punya 10 project nih tapi yang paling diunggulkan itu yang mana sih nah itu kalian bisa taruh di urutan pertama ya di portfolio lalu ada project mana yang paling membuat kalian bernilai ataupun cerita dari project tersebut itu yang menarik itu yang bagian mana itu bisa kalian ceritakan di portfolio kalian jadi kalau kalian mau apply UI designer nah itu berbanyak contoh visualnya sedangkan kalau kalian ingin posisi UX designer nah kalian berbanyak prosesnya bagaimana kalian mendevelop mendevelop atau mendesain sebuah produk kalau kalian ingin jadi UX designer nah itu kan biasanya ada interaction nah itu kalian berbanyak contoh-contoh prototipenya ataupun research nah itu biasanya berbanyak metode dan report seperti itu jadi teman-teman sesuaikan dengan apa yang mau di apply kalau kalian mau apply UI UX nah biasanya itu kan kedua ya berarti ada visual ada proses jadi kalian masukkan portfolio kalian visual dan prosesnya gitu nah gimana kak kalau kita belum punya project case tadi ini nah ini ada beberapa ada lima contoh lah yang bisa kalian coba yang pertama ada side job jadi kita buka jasa ke temen ataupun temen yang punya bisnis ya ataupun keluarga yang punya bisnis tuh nah kalian bisa tawari jasa kalian untuk membuat desain webnya ataupun aplikasinya kalau ada ya kalian bisa freelance juga ke berbagai web yaitu ada beberapa web freelance nah kalian bisa coba disana tapi kalau yang paling mudah mungkin ke temen atau saudara yang punya bisnis nah kalian coba bantu untuk bikin websitenya masih masuk ya suara aku ya iya jelas kamar tina dapetnya kepotong dia dia langsung dicat aja mungkin nah yang ke jadi itu ya tadi ya side job ya jadi kalian buka jasa ke bisnis atau ke temen atau saudara kalian yang punya bisnis terus kalian tawakan secara gratis dulu gak apa-apa kan kita buat uji coba ya untuk membuat membangun portfolio lah ketidaknya kalau ada personal site atau web personal nah nanti kalian bisa buat nih di bab 2 nanti ada web personal jadi kita buat personal site nah itu bisa kalian juga coding juga ya kalau misalnya memang mau menjadi web sebenarnya di fitmas aja sudah cukup untuk apa sebuah portfolio ya lalu yang ketiga ada project lomba nah kalian ini harus mengikuti lomba-lomba kalau misalnya pengen mencoba lah ya pengen membangun portfolio juga bisa menggunakan project lomba dimasukkan terus yang keempat ada project komunitas kas atau organisasi organisasi non-profit biasanya kan banyak tuh organisasi yang membutuhkan web tapi ya memang digratiskan gitu ya untuk membuat webnya terus yang kelima ada redesign aplikasi nah ini mungkin yang paling terakhir lah ya idenya jadi kalian meridesign sebuah aplikasi contoh dari aplikasi yang ada di playstore terus kalian redesign ulang untuk mendapatkan mendapatkan portfolio nantinya gitu jadi kalian terangkan kenapa kalian meridesign itu apa alasannya terus problemnya apa saja point-pointnya apa saja gitu kalian jelaskan oke dari sini mungkin nanti kita akan next di sesi yang kedua ya mungkin besok ya untuk membuat portfolio online gitu challenge-nya oke dari sini mungkin ada pertanyaan teman-teman oke ya jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi atau mungkin sharing-sharing juga bisa melalui fitur Q&A ya teman-teman silahkan langsung diketikan pertanyaannya nanti akan langsung dijawab nih sama Kak Martina oke kan teman-teman mumpung kita masih ada waktu ya bisa langsung ditanyakan mungkin dari pengalaman teman-teman mungkin udah pernah buat portfolio gitu ataupun memang belum atau masih bingung untuk membuat portfolio bisa ditanyakan juga oke mungkin sambil menunggu teman-teman silahkan mengisi absensi yang ada di kolom chat nanti bisa di isi setelah sesi aja ya teman-teman supaya bisa sambil menyimak dulu nih oke ini udah ada pertanyaan dari Kak Tri ini pake Figma Kak atau pake Adop yang oh nanti nanti kita akan oke sepertinya ada kendala koneksi ya teman-teman saya coba untuk hubungi dulu nih Kak Martina nah mungkin sambil menunggu koneksi Kak Martina membaik teman-teman yang lain silahkan bisa menuliskan pertanyaan atau diskusinya ya di Q&A atau di webinar chat juga boleh oke oke sambil kita tunggu untuk absensinya nanti bisa di klik dulu atau mungkin di copy jadi teman-teman nanti setelah sesi bisa mengisi kita masih menunggu ya teman-teman halo halo Kak Martina gimana oke tadi langsung terputus saat pertanyaan pertama mungkin kita ulang ya Kak ya untuk portfolio-nya nanti pakai Figma atau adopt kata Kak Tri oke nanti kita pakai Figma ya teman-teman supaya lebih advance advance aja gitu kalau pakai Figma itu karena kalau kita pakai adopt setahu saya itu banyak crash-nya ya jadi untuk menghindari itu lebih prefer kita menggunakan Figma oke selanjutnya ini pertanyaan dari Q&A dari Kak Zain Di Ari susunan portfolio yang baik itu seperti apa ya agar kita mudah di hire oleh company oke kalau susunan ya biasanya bisa pakai ini mungkin bakal dijelasin di bab 2 ya sebenarnya ada susunannya nanti bakal kita bahas di bab 2 jadi besok tapi mungkin aku spill sedikit sebentar ya spill spill sedikit untuk susunannya yang di bab 2 nah ya sebentar ya jadi teman-teman untuk membuat portfolio kalau kalian mau apply UI UX nah biasanya kan kita membutuhkan study case nah ini contohnya mudah kelihatan ya ya sudah nih oke thank you nah ini ada beberapa yang perlu kalian pahami ya untuk membuat study case nah itu ada judul pastinya ada background challenge-nya yang kalian tantangan dalam membuat fitur tersebut atau produk tersebut itu apa lalu lama pembuatannya tools yang digunakan terus role dalam tim tersebut ataupun kalau kalian gak punya tim mungkin gak perlu dijelaskan ya atau gak perlu dimasukkan kalau belum punya tim juga gak apa-apa kalau mau dimasukkan sebagai UI UX gitu ya nah terus masukkan desain prosesnya itu nah teman-teman ini perlu improve ya untuk desain prosesnya ceritakan proses dalam membuatannya kan kalian gak langsung mendesain gitu ya pasti ceritakan kenapa alasan membuat ini nah penpointnya apa yang dirasakan user gitu nah kalian terapkan metode-metode dari yang tadi kita pernah jelaskan ya yang tadi kita masukkan ke dalam teori lalu conclusion recommendation untuk next improvement itu boleh terus close statementnya seperti apa nah kalian juga masukkan prototypingnya kalau bisa jadi secara lengkap kalian itu memberikan ke para requirement untuk ini loh portfolio saya gitu ya kalau study case memang selengkap mungkin lah untuk kalian jelaskan tapi tidak terlalu bertele-tele tetapi cukup gitu jadi ada desainnya juga nah ini bakal kita jelaskan di bab besok ya itu itu sedikit aja ya untuk ya oke jadi untuk Kak Zendi maupun teman-teman yang lain jangan lewatkan sesi besok ya di bab 2 nanti akan langsung didemokan dan diberikan contoh yang komprehensif nih sama Kak Martina bagaimana portfolio yang baik gitu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Arief Kak kalau berdasarkan kesulitan lebih kompleks yang mana sih prosesnya antara UI designer atau UX designer atau UX researcher dan UX writer oke nah kalau berdasarkan kompleksnya ya ini tergantung skill juga ya karena mungkin kalau saya sebagai UI UX ya jujur yang paling susah itu yang kompleks itu UX tahapan researchnya ya untuk kita membuat alur terus kita memahami sebuah permasalahan atau proses dari requirement yang dikasihkan ke kita gitu ya jujur yang lebih susah ke risetnya sebenarnya nah kalau untuk pembagiannya kayak UX writer terus yang di luar itu ya mungkin saya kurang memahami kesulitannya seperti apa karena beda-beda ya skill setiap orang mungkin ada yang memang gue bahasanya jago dalam bahasanya bisa jadi UX writer gitu ataupun mungkin dia jagonya dalam design nah kalian bisa pakai UI designer aja gitu apply sebagai UI designer nah kalau kalian memang sukanya ke report atau berhubungan dengan data terus datanya lebih ke UX research nah itu kalian bisa apply ke sana ataupun kalian pengen aku jago dua-duanya nah itu bisa apply ke UI UX ataupun memang yang lebih umum di karir itu ya UI UX jadi memang role digabung gitu untuk kebanyakan demandnya seperti itu mungkin kalau yang terpisah-pisah seperti itu ada tapi tidak terlalu banyak untuk saat ini jadi tergantung skillnya teman-teman gitu kalau menurutku kalau dari sisiku lebih kompleks bagian researchnya karena kita perlu memahami dan apa sih alasan yang pas untuk kita membuat desain yang seperti itu gitu gitu oke semoga menjawab ya Kak Arief selanjutnya ini dari QNA Kak Ferry Cahyono Kak portfolio kalau karyanya itu berupa video atau gambar itu seperti apa ya Kak desainnya video atau gambar oke mungkin juga ada yang gak memberikan apa gak memberikan prototipenya ya jadi langsung video itu juga bisa tapi mungkin bisa dimasukkan ke dalam web ya kalau itu nah ini aku jarang nih pakai yang video kalau video untuk portfolio tapi ada beberapa misalnya kalau di dribble kalau teman-teman tahu dribble itu tempatnya memang buat showcase desain-desain itu juga ada yang video tapi itu kalau kita upload video biasanya berbayar gitu itu juga perlu kalian pahami aja bisa pakai tools lain mungkin ya untuk mungkin sebar ke link-in itu biasanya kan link-in juga bisa sebar video ya terus kalian link-nya juga dimasukkan ke dalam website nanti kalian juga dikabungkan dengan portfolio lainnya gitu juga bisa jadi banyak ya cara sih bisa dicantumkan link-nya terus kita ke dalam fikma gitu kayak ya nanti besok kita akan implementasi ya gitu mungkin bisa ditunggu aja buat implementasi besoknya ya supaya lebih tergambar gitu oke selanjutnya ini pertanyaan dari chat dari kak Han izin bertanya kak dalam portfolio skala project dummy lebih banyak dibandingkan real project untuk sementara waktu apakah tidak apa-apa oke gak apa-apa sih untuk ini kak Han ya tidak apa-apa untuk apply sekarang mungkin yang real projectnya bisa ditampilkan di poin pertama ya jadi diletakkan yang paling pertama dan memang benar-benar menceritakan prosesnya bagaimana gitu supaya lebih menarik gitu kalau project dummy sebenarnya tidak apa-apa tapi lebih baik lebih baik kalau kalian memang punya real project gitu jadi benar-benar kalian tuh memahami cara kerjanya seperti apa gitu gak hanya asumsi aja ataupun apa ya gak apa-apa sih untuk belajar real dummy-nya tapi lebih menyarankan untuk real project sebenarnya gitu jadi mungkin yang real project diletakkan di posisi yang lebih awal ya daripada yang project dummy gitu sih mungkin mungkin oke siap selanjutnya pertanyaan dari Kak Arief Irawan cara mencari user untuk di interview itu seperti apa ya Kak oke nah kalau berdasarkan pengalaman ya karena di sebuah perusahaan itu kan sudah ada usernya masing-masing ya ataupun memang user targetnya gitu nah itu kita bisa langsung gak langsung ya tapi mungkin perlu diundang dulu mungkin bisa melalui tim bisnis ya biasanya tim bisnis yang memang lebih dekat dengan user ya nah itu kita bisa undang dulu terus baru kita kasih prototype dan interview seperti itu biasanya ataupun kalau memang usernya itu memang luas ya kalau ojek online ataupun e-commerce itu kan luas ya usernya nah itu bisa kalian random user itu juga boleh tergantung dengan apakah sudah sesuai syaratnya misalnya syaratnya targetnya dari umur 17 tahun sampai 30 nah itu bisa gitu jadi menyesuaikan dengan di case bisnisnya seperti kalau memang diperuntukkan oleh umur sekian sampai sekian nah itu kalau bisa yang yang bisa dicangkau lah ya kalau kalian bingung gitu nah misal kalau carinya susah kak gitu nah itu itu yang memang challenge-nya ya memang mencari user kalau memang apa ya produknya terlalu sedikit untuk usernya nah itu juga yang susah sebenarnya kalian perlu memang harus mencari gitu ya untuk sesuai dengan requirement-nya gitu jadi kita biasanya ada yang survei dulu survei ke berapa orang terus apakah mereka mengiakan ingin di interview ke next step gitu ya nah itu juga bisa dengan cara apa memberikan survei terus kalau dia mau di interview nah itu bakal dihubungi dan diundang gitu gitu ya untuk tahap-tahap hanya jadi tergantung dari kondisi gitu oke terima kasih mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tata cara belajar di KEM untuk NIC teman-teman bisa cek di webnya kempanelompat.com nanti kalau login itu di pojok kanan atas akan ada nama kemudian kalau di hover pakai mouse atau pointernya itu nanti akan muncul NIC atau nomor induk kempanelompatnya gitu kemudian untuk besok itu jam berapa ya kak besok itu kita di malam atau siang ya kak Martina di jam berapa ya antara aku juga ada opsi di siang hari jam 1 atau mungkin di malam jam setengah 8 sore seperti ini mungkin nanti bakal diingetin lagi ya di grup ya jadi kemungkinan kalau misalkan untuk besok kalau di jadwal itu kan siang ya teman-teman jadi kemungkinan siang sore atau malam jadi nanti mungkin nanti sore langsung akan dikabari sama admin ya di grup dan juga di blush untuk undangannya kemudian untuk recording hari ini akan di upload kapan ya nah untuk recordingnya kemungkinan karena untuk upload di youtube butuh waktu ya teman-teman jadi kemungkinan di minggu depan tapi nanti mungkin admin akan memberikan referensi dari batch sebelumnya ya karena mirip-mirip materinya oke lanjut ke pertanyaan dari kak Han boleh kasih tips untuk menentukan frame device mobile yang ideal di tahun 2022 ini kak size mobile yang ideal ya biasanya pakai frame ini sih tergantung kalian pakainya iOS ataupun Android ya nah kalau Android bisa pakai frame yang Android di Figma itu udah lengkap ya jadi dari frame desktop terus iPad Android iOS dan lain-lain itu juga sudah ada jadi bisa langsung pakai ya kalau di Figma pilih kalau Android pilih yang Android small jadi kalian bisa pakai ukuran yang paling kecilnya Android gitu nah kalau pakai iOS biasanya saya pakai yang ini iPhone 10 atau 11 ya gitu jadi bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman gitu jadi tergantung misalnya kalian ada di tim udah ada punya tim ya nah mereka mintanya frame yang berapa biasanya kalau yang web itu juga mintanya 1440 ada yang minta 1380 itu juga ada jadi tergantung dari tim engineer juga bisa kalian diskusikan gitu oke siap mungkin sebelum sesinya ditutup dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan oke mungkin kalau belum dari Kak Martina ada lagi yang ingin disampaikan dulu sebelum sesinya ditutup oke untuk saat ini mungkin teman-teman perlu asah skillnya ya kalau memang ingin terjun ke dunia UI UX di asah skillnya terus buat sebanyak mungkin portfolio kalau bisa ya yang real gitu ya mungkin kalau untuk latihan gak apa-apa dummy tapi kalau pengen lebih gitu ya lebih disarankan untuk real project gitu itu aja sih untuk teman-teman ini ini mungkin dari Kak Zendy ini pengen berkenan connect di link in Kak Martina nama link in Kak Martina Martina Desi ya Kak ya Martina Desi jadi teman-teman bisa connect aja di link in ku aku tulis aja ini nanti kalau misalnya teman-teman mau minta di follow juga boleh bisa PM aja ya karena terkadang banyak gitu oke siap kalau gitu terima kasih banyak Kak Martina untuk waktu dan ilmunya di siang hari ini oke kita ketemu lagi besok ya teman-teman untuk jam tepatnya jam berapa untuk yang sesi besok akan di-share lagi nanti baik itu di email whatsapp dan juga grup gitu kalau begitu kita cukupkan dulu untuk sesi siang ini terima kasih banyak atas antusiasmenya teman-teman tetap semangat belajar semoga bisa mengikuti sampai dengan akhir bootcamp dan juga menghasilkan portfolio yang keren terima kasih semua selamat siang terima kasih semua